Hai assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai seperti biasa kali ini aku mau membagikan ide jualan yang seger-seger lagi ya ini cocok banget untuk takjil buka puasa yuk gak usah pake lama langsung kita buat sama-sama yang pertama bahannya ada kacang merah sebanyak 250 gram rendam selama kurang lebih 5 jam atau bisa juga semalaman terus dicuci bersih ya nah bahan lainnya ada 200 gram gula merah ataupun gula aren atau bisa dicampur terus ada gula pasir sebanyak 3 sendok makan dan daun pandan sebanyak 2 lembar sekarang siapkan panci terus masukin kacang merah yang udah dicuci bersih kemudian masak kacang merahnya ini sampai mendidih nah kalau udah mendidih terus airnya kurang bisa ditambahin lagi ya lalu masukkan daun pandan aduk-aduk masak sampai kacang merahnya ini setengah empuk nah kalau udah setengah empuk masukin gula merah dan gula pasir terus tambahkan juga dengan sedikit garam masak sampai kacang merahnya ini empuk dan airnya menyusut kalau sudah menyusut nih biasanya air gula merahnya ini sedikit mengental nah sekarang aku mau coba hancurkan kacang merahnya dan ternyata sudah empuk ya ini kemudian bisa diangkat lalu dipindahkan ke dalam wadah selanjutnya aku mau masak untuk bubur sagu mutiaranya aku udah didihkan air sebanyak 300 ml terus aku masukkan sagu mutiara sebanyak 50 gram tutup pancinya dan masak selama 5 menit setelah 5 menit ini bisa dibuka tutup pancinya terus bisa kita cek ya sagu mutiaranya ini belum matang masih banyak putih-putih di dalamnya nah sekarang aku udah matikan kompor terus tutup pancinya ini dan diamkan selama 30 menit ini untuk menghemat gas ya setelah 30 menit ini mau aku masak lagi sagu mutiaranya nah untuk perebusan kedua ini aku mau rebus sekitar 7 menit kalau dirasa airnya ini kurang ini kan habis ya airnya karena sudah menyerap selama kita tunggu tadi selama 30 menit jadi aku mau tambahkan lagi airnya sebanyak kurang lebih 250-300 ml setelah 7 menit direbus sagu mutiaranya sudah matang tidak ada gumpalan putih di dalamnya lalu aku tambahkan dengan gula pasir sebanyak 2 sendok makan dan larutan maizena ini terbuat dari 1 sendok makan tepung maizena ditambah dengan 50 ml air ini untuk mengentalkan bubur sagu mutiaranya ya tambahkan dengan sedikit aja garam lalu kemudian diaduk merata untuk menambahkan rasa dan aromanya aku mau tambahkan dengan sirup koko pandan sebanyak 1 sendok makan diaduk-aduk sampai merata nah ini bubur sagu mutiaranya sudah jadi bisa disisikan dahulu nah ini semua untuk isian esnya ada kacang merah yang sudah dimasak di awal lalu ada bubur sagu mutiara dan juga cincau yang aku potong dadu-dadu sekarang aku sudah siapkan cupnya ini aku pakai ukuran 14 oz lalu dimasukkan es batu secukupnya terus aku mau tambahkan kacang merah ya ini kacang merahnya sama ya yang tadi dimasak di awal ini aku bagi 2 dimasukkan kacang merah secukupnya beserta dengan sirup gula merahnya lalu ini aku ada santan dimasukkan santannya secukupnya aja ya ini teman-teman bisa pakai santan instan ataupun santan segar yang dimasak dahulu nah kemudian aku tambahkan dengan bubur sagu mutiaranya untuk takarannya bisa disesuaikan dengan selera dan juga masukkan potongan cincaunya kemudian aku tambahkan dengan kental manis ini bisa 1 ataupun 2 sendok makan biar makin enak ini aku juga tambahkan dengan sirup koko pandan nah ini dia es kacang merahnya sudah jadi rasanya benar-benar segar manis dan juga ada sedikit gurih terus juga aroma dari daun pandan dan juga sirup koko pandannya ini benar-benar balance banget rasanya pun segar cocok banget dijadikan untuk ide jualan di bulan Ramadan karena pastinya ini laris manis banget ya silahkan dicoba resepnya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati